Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini, selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Awakening Film drama dari Denmark yang dirilis pada tahun 2008 Film pendek yang berdurasi 39 menit ini mengisahkan tentang pria remaja yang baru menyadari cati dirinya yang sebenarnya setelah mengenal calon mertuanya Ia jadi cinta kepada ayah dari kekasihnya yang begitu perhatian padanya Begitulah sekilap gambaran di film ini Jika penasaran dengan kisahnya selanjutnya, saksikan video ini hingga selesai ya Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya Carsten adalah seorang remaja 16 tahun yang baru saja berpacaran dengan Melisa Sehabis pesta, Melisa mengajak Carsten menginap di rumahnya sekalian memperkenalkannya kepada kedua orang tuanya Carsten sedikit malu karena ia masih mengenakan kostum pestanya Meski begitu, kedua orang tuanya Melisa langsung menyukai Carsten dan ia disambut dengan sangat ramah di rumah mereka Bahkan, Stig atau ayahnya Melisa langsung mengajak Carsten minum bir ke dapurnya Di sana, mereka berbincang sejenak tentang keseruan saat di pesta Stig tak lupa memberikan beberapa botol bir lagi kepada Carsten untuk dibawa ke kamarnya Melisa Di sana, Melisa dan Carsten kembali berpesta sambil memutar musiknya begitu keras Karena begitu kerasnya, mereka sampai tak mendengarkan Stig menggedor pintu kamarnya Sehingga Stig langsung masuk dan mematikan musik itu Ia pun meminta mereka untuk beristirahat Tengah malam, Carsten menggunakan kamar kecil dan batuk-batuk di sana Tiba-tiba, Stig muncul dan memberikan air minum buat Carsten Ia memastikan kalau Carsten baik-baik saja Dan di esok harinya, Carsten bangun ke siangan Sementara Melisa sudah pergi bermain raket bersama ibunya Carsten hanya melihat Stig di rumahnya dan ia langsung meminta pulang Melihat Carsten berpakaian minim, Stig menawarkan jaketnya kepada Carsten untuk dipakai pulang Stig pun membawa Carsten menghentikan bajunya di sebuah ruangan kecil yang ada di rumah itu Saat Carsten mempertanyakan pahatan bebek di sana Stig pun memberitahukan hobinya yang suka berburu bebek ke danau Melihat Stig yang begitu baik dan perhatian Carsten mulai memiliki rasa yang berbeda kepadanya Di kampus, Melisa memberitahukan kalau orang tuanya sangat menyukai Carsten Orang tuanya bahkan mengundang Carsten menghabiskan akhir pekan bersama mereka Carsten tidak merasa keberatan sama sekali dan ia malah mendorong Melisa untuk ikut Melisa pun mengiakannya meski ia sebenarnya kurang suka berwikend bersama orang tuanya Mereka pun berwikend di sebuah rumah cadangan yang dimiliki oleh orang tuanya Melisa Di sana, Carsten mulai memperhatikan Stig dan ia mendekati Stig yang lagi membelah kayu di belakang rumahnya Carsten menyapanya dan menawarkan bantuan Stig kembali membahas hubungan Carsten dengan Melisa Carsten memberitahu kalau mereka baru saja menjalani hubungan hampir sebulan Meski sebelumnya mereka sudah saling mengenal Carsten pun memberitahukan kalau ia akan merayakan satu bulan hubungan mereka Dan memberikan kejutan buat Melisa Ia telah membelikan tiket konser untuk band favoritnya Melisa Stig senang mendengarkannya dan ia mencoba mengajari Carsten membelah kayu Sebagai nilai tambah untuk memikat hati putrinya Carsten pun berhasil mencobanya dan Stig mengaguminya Malamnya, Stig pun mengundang mereka untuk ikut berburu esok harinya Melisa dan ibunya tidak memilih ikut begitu juga dengan Carsten Sebenarnya, Carsten masih ragu dengan jawabannya Tetapi karena Melisa memutuskan kalau Carsten juga tak ingin ikut, Carsten pun menyetujinya Namun, esok paginya, Carsten melihat Stig sudah siap-siap untuk berangkat berburu Dengan diam-diam ia pun bangkit dari tempat tidurnya dan memilih ikut bersama Stig Di perjalanan, mereka sangat akrab sambil bersenda gurau Carsten berkata kalau ia juga penasaran untuk berburu dan berada di tengah alam terbuka Stig senang mendengarkannya dan meyakinkan Carsten kalau mereka pasti mendapatkan hasil buruan Mereka pun akhirnya tiba dan sebelum keluar dari mobilnya, Stig menunjukkan sesuatu hal yang menarik kepada Carsten Namun, bukannya tertarik dengan alat itu, Carsten lebih tertarik menatap wajahnya Stig Sehingga ia tak bisa lagi mengendalikan perasaannya dan langsung mencium Stig saat itu Stig terkejut dan langsung melepaskannya Tetapi, berselang beberapa detik, ia pun membalas ciuman itu kembali Dan lagi ia melepaskannya dan langsung mengusap mulutnya seolah menjijikan perbuatan itu Ia pun langsung keluar dari mobil dan mempersiapkan alat untuk berburu Ia mulai berjalan menuju danau tanpa mengajak Carsten, tetapi Carsten mengikutinya Akhirnya, Stig memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan berkata kalau bebek lagi kosong Mereka pun pulang dengan diam seribu bahasa tak seperti sebelumnya Setiba di rumah, istrinya Stig heran melihat mereka pulang begitu cepat Di hadapan Carsten, Stig langsung memperlihatkan keromentesannya kepada istrinya Sehabis hari pekan, Marissa merasa bangga melihat Carsten begitu akrab dengan ayahnya Sampai-sampai, ia dengan diam-diam ditinggalkan oleh Carsten demi mengikuti Stig berburu Carsten yang salah paham dengan perkataan Marissa, ia langsung marah saat itu Marissa sedikit kesal namun Carsten masih mampu mempucuk hatinya kembali Malamnya, Carsten masih berada di rumahnya Marissa Sehabis makan malam, ibunya Marissa meminta Carsten untuk membantu Stig yang sedang mencuci piring Saat itu, Carsten minta maaf kepada Stig dengan kejadian sebelumnya Stig hanya menjawab kalau ia tidak kapat apa Tetapi, ia merasa kurang nyaman dan tak sengaja menjatuhkan piringnya ke lantai Marissa langsung menarik Carsten untuk meninggalkan Stig sendirian Dan di tengah malam, Carsten tak bisa tidur karena memikirkan Stig Saat ini juga, ia mendengar suara desahannya Stig dan istrinya sedang bercinta di kamarnya Mendengarkan desahan itu, Carsten semakin berimajinasi dengan Stig Selanjutnya, di kampus, Carsten mengajak Marissa untuk hangout Tetapi, Marissa menolaknya karena ia akan pergi bersama ibunya menyaksikan sebuah turnamen racket Mengetahui Stig sendirian di rumah, Carsten pun bolos dari kelasnya dan diam-diam pergi ke rumahnya Marissa Di sana, ia berpura-pura mencari Marissa Kebetulan, ia juga membawakan jaketnya Stig dan mengembalikannya saat itu Saat Carsten hendak pergi, Stig pun mengajaknya masuk dan memberikan minuman Stig menanyakan tentang sekolahnya Carsten Carsten mengaku kalau ia melewatkan kelas biologinya karena tak mengerjakan tugasnya Ia bahkan menyalahkan Marissa karena telah membojoknya untuk melewatkan kelas mereka Stig pun memberitahukan kalau puternya itu sangat menyukai Carsten Dan ia selalu membawa bahwa namanya Carsten dengan keluarganya Ketika Stig berkata kalau ia tidak menyukai jika seseorang bolos dari kelas Carsten tiba-tiba menangis dan ia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya Ia bingung dengan perasaannya sendiri Melihatnya menangis, Stig pun mendekatinya dan memberikan pundaknya kepada Carsten Ia membiarkan Carsten menangis di pelukannya dan memahami perasaannya Namun, lama kelemahan, pelukan mereka semakin erat Carsten melempiaskan perasaannya dengan melakukan aksinya Stig yang juga ikut terangsang, ia pasrah membiarkan hal itu terjadi Ia juga membalasnya Namun, aksi mereka diganggu oleh kedatangan Marissa dan ibunya Untungnya, tak satu pun di antara mereka yang mencurgai perbuatan itu Stig pun memberitahu kalau Carsten singgah untuk mengembalikan jaket yang pernah dipinjamkannya Ibunya Melisa pun meminta Carsten untuk tetap di sana hingga makan malam Carsten menyiakannya dan Melisa mengajak dia ke kamarnya Di sana, Melisa hendak mengajak Carsten untuk bercinta Tetapi Carsten tidak bergairah dan ia menolaknya Tidak ingin ada kebohongan, Carsten pun memberitahu kalau ia lebih tertarik kepada seseorang daripada Melisa Melisa terkejut mendengarkannya dan ia ingin tahu siapa perempuan itu Carsten pun memberitahukan kalau ia menyukai seorang lelaki bukan seorang wanita Melisa sangat marah dan langsung mengusir Carsten dari kamarnya Carsten pun pamitan kepada kedua orang tuanya Melisa yang sedang asik menonton di ruang tamu Sebelum pergi, Carsten meminta untuk berbicara dengan Stig Ia memberitahu kalau hubungannya dengan Melisa sudah putus Stig merasa sedih mendengarkannya Carsten pun memberitahu kalau ia masih menyimpan tiket konser yang telah dibelikannya buat Melisa Ia bermaksud mengajak Stig untuk pergi bersamanya menonton konser itu Tetapi Stig minta maaf dan menolak ajakannya Carsten masih berusaha mengajak Stig agar ia bisa menghabiskan waktu bersamanya Namun Stig meminta Carsten agar memahami keadaannya dan langsung memberitahu kalau ia tak ingin melihatnya lagi Ia pun meminta Carsten pergi dan berhati-hati di jalan Carsten memberitahukan kalau ia pulang berjalan kaki Ia mengharapkan Stig untuk mengantarnya pulang Semakin Carsten berusaha mengajaknya, semakin Stig berusaha menghindarinya Carsten pun memeluknya kembali sebelum meninggalkan rumah itu Dan Stig membalas pelukan itu dengan rasa sayang Saat istrinya memanggil, Stig langsung meminta Carsten untuk pergi dan ia juga langsung menutup pintunya Meski dengan hati yang hancur, Carsten berlari pulang dengan sedikit riang Seolah ia telah melupakan dengan apa yang barusan terjadi Ia telah menemukan jati dirinya yang sebenarnya Dan film pun selesai Begitulah teman-teman akhir cerita dari film ini Meski filmnya singkat, namun memiliki pesan yang begitu mendalam Kisahnya benar-benar sangat menyentuh Carsten yang baru saja beranjak remaja masih rentan dengan rasa cinta yang tumbuh di hatinya Bisa dikatakan kalau ia menyalah artikan kebaikan atau perhatian dari Stig yang seolah memberikan harapan Awalnya Stig menyukai Carsten karena ia benar-benar suka jika Carsten menjadi menantunya Tetapi rasa itu berubah ketika Carsten menciumnya Meski Stig juga memiliki rasa yang sama, tetapi ia lebih mengutamakan keluarganya Sebenarnya Stig juga mencintai Carsten Namun banyak hal yang harus ia pertimbangkan Sekian dulu teman-teman pembahasan kita untuk kali ini Terima kasih telah mengikuti videonya hingga selesai Saya harap teman-teman mengerti dan menyukai ceritanya Bagaimana menurut teman-teman? Boleh beri pendapatnya lewat kolom komentar ya Silahkan di like dan subscribe untuk mendukung channel ini Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya